Stikom Bali bekerjasama dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan menggelar International Conference on Global Optimization and Its Application di Kuta Badung. Konferensi internasional ketujuh ini juga diisi penanda tanganan kerjasama antara Universitas Pakuan dan Universitas Osaka Prefektur. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan, Pras Stiorini mengatakan konferensi internasional kali ini merupakan seminar ketujuh. Sebelumnya seminar serupa juga digelar di Selangor, Malaysia. Stiorini mengatakan International Conference on Global Optimization and Its Application bertujuan untuk berbagi dan diskusi tentang hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sifitas akademika di masing-masing perguruan tinggi. Selain itu, konferensi internasional tersebut juga membahas berkelanjutan dari teknologi yang sudah ada agar dapat digelar secara berkelanjutan. Jangan sampai teknologi yang berkembang justru merusak lingkungan. Dengan kata lain, semua pihak harus menemukan cara mengoptimalkan hasil-hasil penelitian tanpa merusak lingkungan. Konferensi internasional menampilkan 113 artikel ilmiah dari 10 negara berasal dari 20 institusi atau universitas. Hasil dari konferensi internasional selanjutnya akan dipublikasikan terutama dalam indeks jurnal internasional. Semuanya kita mengumpulkan ada 113 artikel dari 10 negara, dari 20 institusi atau universitas. Nah, hasil dari internasional konferensi ini kita akan usahakan untuk bisa dipublikasi terutama di artikel bisa dipublikasi di jurnal-jurnal yang terindah. Sementara, Ketua Stikom Bali Dadang Hermawan mengatakan konferensi internasional terselenggara berkat kerjasama Stikom Bali yang sudah kesekian kalinya. Sebelumnya, Stikom Bali juga pernah bekerjasama dengan universitas lainnya dalam menggelar seminar. Dalam kesempatan tersebut, Stikom Bali sangat berbangga karena terlibat sebagai penyelenggara. Bagi dosen dan mahasiswa, hal ini dinilai mampu menambah wawasan dan pengalaman internasional khusus di bidang penelitian. Stikom Bali juga menseminarkan hasil penelitian dari para dosen dan mahasiswa dalam konferensi kali ini. Materi penelitian tersebut berupa penggabungan teknologi dengan budaya, teknologi dengan seni, dan teknologi dengan pertanian yang merupakan karya mahasiswa dan dosen Stikom Bali. Menjadi kasus-kasih kom, dan itu nanti akan didiseminasikan, akan didiskusikan, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Budekan. Kita itu biasanya terkait dengan penggabungan teknologi dengan budaya, teknologi dengan pertanian, teknologi dengan seni, jadi itu karya-karya para dosen, maupun juga karya mahasiswa yang ikut disemindarkan pada saat ini. International Conference on Global Optimization and Its Application ketujuh ini menghadirkan pembicara di antaranya Presiden of IORA, Prof. Sudrajat Supyan, Presiden of Osaka Prefecture University, Prof. Hiroshi Suji, dan Dr. Pham Pham Hung dari Vietnam National University. Supariana Bali TV